Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa hajarin yang dimuliakan oleh Allah SWT Buang angin adalah merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT Sebab orang yang tidak bisa buang angin justru akan mengalami penyakit Kita sebut dengan istilah dyspepsia Namun walaupun buang angin adalah merupakan nikmat dari Allah Justru tidak diperbolehkan kita untuk buang angin di sembarang tempat Atau di halayak ramai Karena itu adalah merupakan salah satu adab Bahkan konon katanya menurut Imam Al-Qurtubi Dia menyebutkan bahwasannya buang angin sembarangan di halayak ramai Itu adalah kebezaan buruk dari umat Nabi Lut AS Oleh karena itu Dalam pandangan ulama kita menyebutkan bahwasannya buang angin Adalah salah satu penyebab menjadi batalnya uduk Maka jika seseorang buang angin Kalau mau sholat Hendaklah ia beruduk terlebih dahulu Dan tidak diwajibkan mandi Lalu bagaimana Kalau kita sedang dalam kondisi sholat Terus mendapati rasa mulas di dalam perut Apakah kita batalkan sholat atau tidak Maka Rasulullah SAW mengatakan Tidak dibatalkan sholat Kalau kita yakin bahwasannya anginnya itu justru belum keluar Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW mengatakan Apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya Lalu ia ragu Apa ada sesuatu yang keluar atau tidak Maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid Kecuali mendengarkan suara Ataupun mencium baunya Nah para pemirsa yang dibeliakan oleh Allah Dari hadis ini kita mengambil sebuah kesimpulan Bahwasannya buang angin itu menjadi salah satu penyebab batalnya uduk Sebab Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat Manakala kita belum yakin benar bahwa kita telah buang angin Sedangkan sholat baru boleh kita laksanakan setelah kita beruduk Nah para pemirsa jaring yang dibeliakan oleh Allah Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga berempat bagi kita semua Bilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!